Nomor berapa? Biasanya paling menarik ke nomor tiga Karena mereka sangat yakin Yesus itu Tuhan Ternyata untuk membutuhkan Yesus Bukato itu sangat mudah sekali Dengan cara apa? Anda bertanya Yesus menjawab Itu teori yang saya lakukan Anda bertanya Yesus menjawab Jadi siapakah Yesus? Dia Tuhan, Nabi, Rasul atau Tuhan Yesus yang tahu sendiri Jadi saya minta tolong Yesus yang tahu Menggunakan Alkitab mereka Jadi umumnya saya mendakwakan Mengislamkan mereka itu selalu menggunakan Alkitab mereka Kalau langsung saya bawa Quran Alif tempeng segede apa saja Dia tidak mengerti Dia bilang kekuatan Muhammad Tapi kalau saya buat Bible Dia pikir, oh ini kita bisa cedia kan? Nah, betul saya buktikan Akhirnya bingung Akhirnya semua saya islamkan Saya menggunakan Bible Quran belakangan Bible dulu setiap rencana Saya akan bahas nomor tiga Gimana? Setuju gak nomor tiga? Ya baik Jadi Bapak Ibu sekalian Kajian malam kita ini Ini direkat Nanti dimuat di Youtube Nanti disiarkan ke seluruh dunia ini Siapa ke Yesus? Tuhan Nabi Atau putusan Allah Menurut kita umat islam Nabi Isa Disi itu dia Nabi Rasul putusan Allah Ayat Qur'annya jelas sekali Surat 43 Surat 3 Surat 48 Surat 43 Surat 43 Surat 43 Surat asof Ayat 6 Banyak Ayat-ayat Qur'an mengatakan Nabi Bisa hanya seorang Nabi Rasul putusan Allah Kita akan buktikan Kita buktikan Apa yang Alpah firmankan Dalam Al-Quran itu betul Tidak mungkin salah Siapa ke Yesus? Tuhan Nabi Tuhan Nah kita minta tolong Jadi Anda bertanya Yesus menjawab Gitu Jadi sehingga mereka Mau bantah Jangan penting sama saya Bantahnya apa Yesus? Gitu kan Anda bertanya Yesus menjawab Jadi Atau Biarlah Yesus sendiri Yang menjawab Siapa Dirinya sendiri Nah Biar ini Yohannes 17 Ayat 3 Ini ayatnya Sangat bagus Ini merupakan Dua kalimat Shadat-shadat Yang Yesus ajarkan Dalam Injil Tapi mereka Tidak amalkan Amalkan Yesus Inilah Yang kekali Bahwa mereka Mengenal Engkau Satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus Yang telah mengukau Kutus Kata Yesus Allah itu Satu-satunya Dia hanya diutus Ini kan Saya adatkan Dua kalimat Shadat 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 Kalau Kata Yesus Allah itu Satu-satunya Dia hanya diutus Berarti Dia bukan Tuhan Apalagi Allah Ya kan Di setiap yang menganggul Dihutus oleh Tuhan Pasti Bukan Tuhan Dia sebenarnya Dihutus oleh Tuhan Berarti Yesus Tuhan Oh tapi Kata pendeta Saya Yesus Tuhan Itu kata pendeta Anda lebih percaya Tuhan pendeta Atau ada Yesus Ya kan Kalau mau bantah 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 sama Yesus Kata Yesus Allah itu Satu-satunya Bagi dia Bukan Tuhan Ini kalau Umar Kristen Namalkan Kalau orang Kristen Namalkan Dua kalimat Sanat Yang Yesus Sajarkan Ini Bahwa Allah Sosatunya Dia hanya diutus Saya yakin Islam dan Kristen Itu bedanya Tipis Yang jadi jurang Memisah antara Kami dan mereka Karena mereka Menjadikan Yesus Itu Tuhan Oke Sekarang kita lihat Menurut Al-Quran Yesus Nabi Ya kan Nabi Saya kan Nabi Rasul Ketusan Allah Kita buktikan Bahwa Apa yang Tertus di Quran Itu Bisa Dibuktikan Kedenarannya Injil berdampak Injil Ada empat Matius Markus Luka Suhanes Menurut mereka Kalau menurut kita Injil kan cuma satu Diturunkan Pendana Bisa Empat-empat Injil Semuanya Yesus Sendiri Mengaku Dengan Mulut Dia Itu Nabi Lalu Mereka Kecewa Dan Menolak Dia Maksudnya Yesus Maka Yesus Berkata Kepada Mereka Seorang Nabi Di Di Mana-mana Injil Sama Seorang Nabi Kata Yesus Injil Kas Nabi Injil Jangan Mengaku Dia Seorang Nabi Gimana Yesus Yang jawab Apa Bukan Jawaban Saya Saya Yang Kopi Pasti Ada Ada Orang Semua Batak Soalnya Yesus Ini Tuhan Kata Pendeta Kata 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 Orang Kata Pendeta Kata Yesus Yang Nabi Yang Menyikuti Siapa Ini Nah Ini Lihat Ini Orang Orang Yang Hidup Bergaul Sejaman Dengan Yesus Bahkan Teman-teman Yesus Mereka Mengatakan Inilah Nabi Yesus Dari Nazaret Di Galile Dia Ini Benar-benar Nabi Ia Adalah Seorang Nabi Kesaksian Orang Orang Yang Hidup Sejaman Dengan Yesus Pasti Kesaksian Mereka Lebih Dapat Dipercaya Ketimbang Kesaksian Pendeta Yang Hidup 2000 Tahun Kemudian Mereka Tahu Mereka Berkaun Hidup Sejaman Yesus Berteman Yesus Terus Sekarang Kita Tolong Lagi Yesus Yang Jawab Kata Yesus Dia Utusan Allah Kata Quran Nabi Isa Utusan Sekarang Kita Lepikan Lihat Empat Injil Semuanya Sekutip Mewakil Mewakil Empat Injil Marcus Marcus Lucas Surah Barang Siapa Menyambut Kamu Yang Menyambut Aku Dan Barang Siapa Menyambut Aku Dia Menyambut Dia Yang Memutus Aku Marcus Dia Yang Memutus Aku Lucas Dia Yang Memutus Aku Johannes Dia Yang Memutus Aku Berarti Isa Siap Putusan Ya kan Dia Itu Allah Perhatikan Dia Dia Itu Allah Dia Yang Putusan Sekarang Saya Ganti Bapak Yang Memutus Aku Bapak Yang Mutus Aku Bapak Yang Mutus Aku Bapak Yang Mutus Aku Sama Segala Pekerja Yang Serahkan Bapak Kepadaku Berarti Hanya Sejanya Menerima Tugas Dari Bapak Supaya Aku Melaksanakannya Berarti Sejanya Melaksanak Bapak Bapak Dikerjakan Sekarang Dan Itulah Yang Memberi Saksian Tentang Aku Bapak Yang Mutus Aku Bapak Bapak Yang Mutus Aku Dia Lepas Aku Kelaskan Ada Anak Agak Kecil Coba Coba Kamu Baca Yang Ketiga Baca Bacain Ini Mek 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 Tes Tes Yohanes 6 Ayat 44 Baca Baca Silahkan Baca Yang Ngecang Tidak Tidak Nah Coba Satu Lagi Yang Anak Anak Paling Bawah Baca Bacakan Barang Siapa Bukanlah Daripadaku Sekarang Pertanyaan Kepada Dua Yang Membaca Menurut Anda Yesus Tuhan Atau Bukan Apa Cuma Aku Sebagai Apa Putus Anak Kecil Tau Ya Tuhan Sengaja Saya Sebuah Tuhan 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 Engkau 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 Sampaikan Kepada 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 Sampai Terlaku Sampai Berarti Tugas Menyampaikan Dia Bukan Tuhan Kepada Kepada Mereka Tuhan 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 Bahwa Engkau Yang telah Keputusan Keputusan Yang terakhir Sekali lagi Lecak Yang lain Sebab Yang kecep Berkata Kepada Yang Sampai Dan Keputusan 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 Jadi Apa Yang Keputusan Keputusan Membayangkan Sebagai Yang Yang Dikirmat Dikirmat Yang Dikirmat Ya Kesempelannya Yesus Tuhan Aturkan Apa Iya Kelas Sebab Aku Berkata Keputusan Bukan Diri Keputusan Diri Ada 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 Sumpah Lain Tentu Tetapi Bapak Yang Keputusan Aku Berarti Dikata Katakan Gini Sampai Yesus Berasal Dari Bapak Allah Dia Yang Memberitakan Aku Untuk Mengatakannya Apa Yang Sampai Berasal Atas Perintah Allah Hanya Petugas Perintah Allah Jelas Sekali Yesus Betul Bukan Semua Yang Satu Tid Tadi Semua Keluar Diri Yesus Dari Mulut Yesus Bukan Yesus Sendiri Tidak Dia Bukan Tuhan Ini Satu Pertanyaan Bagus Nanti Bapak Bukan Minimal Tenang Kenalan Tuan Muslim Coba Tanya Yesus Kan Tuhan Kalau Kalau Tuhan Dapat Tuhan Melakukan Segala Sesuatu Dan Menurut Tidak Sendiri Jadi Jawabnya Apa Kalau Dia Bila Tuhan 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 Ini Kata-kata Yesus Baca 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 Ganti 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 Yang muda Yang muda Yang kecang Aku tidak dapat berbuat apa-apa Dia tidak bisa Karena dia bukan Tuhan Dia hanya dikutus Jadi begini Setiap yang tidak dapat berbuat apa-apa Sendirinya sendiri Pasti bukan Tuhan Setiap yang tidak bisa menurut dikenai sendiri Pasti bukan Tuhan Setiap yang mengaku dikutus oleh Tuhan Pasti bukan Tuhan Dia mengaku dikutus oleh Tuhan Berarti dia bukan Tuhan Gak apa kan Nah sekarang Pertanyakan lagi kepada mereka pertanyaan ini Kalau dia sudah Tuhan Tinggi tanya Tinggian mana derajat Tuhan dengan malaikat Kira-kira jawabannya apa Ya itu dia Yesus Dia Tuhan kan Ya dong Gak mungkin dia bilang tinggian malaikat Gak hebat dong Nanti Tuhan Masa ini di rumah itu Pasti dia bilang tinggian Yesus Daripada malaikat Nah sekarang baca ini Baca Ayo baca Yang mudah-mudahan Yang mudah-mudah aja Pertanyaannya Ini gak kebalik Masa Yesus ya Malaikat dapat memberi kekuatan kepada Yesus Terbalik Kalau itu Tuhan kan Masa ada Tuhan mendapat kekuatan dari malaikat Kedua Masa ada Tuhan ketakutan sama malaikat Masa ada Tuhan masih berdoa Saking takutnya diberdoa Kalian Tuhan berdoa kepada siapa Orang kalau mau berdoa Sampai berdoakan seperti keringat darah Itu menunjukkan ketakutan yang aman sangat Ya kan Berarti tinggian mana derajatnya Malaikat dan Yesus Tinggian mana Kalau meresahkan ini Yesus takut semulikan Tinggian malaikat Masa ada Tuhan Lebih rendah dan berraikat Tapi mereka bilang gini Rasulullah Nanti kita kan ketika terima wajah pertanggungan di Gua Hira Beliau kan ketakutan juga Ya kan Beliau ketakutan apa ketakutan mereka Berarti yang dia dengar di Gua Hira itu Suara Iblis Maka beliau ketakutan pulang pintas Keputnya selimut diri Kalau mereka menurut begitu Kita jawab Pakai ayat ini Kalau Nabi Muhammad ketakutan pada masa itu Pertama Karena itu pengalaman pertama Dia terima wajah Betul kan Kedua Kalau dia ketakutan Karena dia bukan Tuhan Tapi kalau Tuhan Anda ini ketakutan Ini gak wajah Iya dong Gak wajah Nah Tanya Yesus kan Tuhan Ini sudah dibukukan semuanya yang sedang kemarin tadi Kalau Yesus Tuhan Tuhan tahu dengar kiamat gak? Ya pasti dong Tuhan tahu musim bumbuah gak? Ya pasti dia bilang tahu Gak mungkin dia mencabuk Dia gak tahu musim bumbuah Masa Tuhan gak tahu musim bumbuah gak? Perhatikan ya Silahkan baca Dan Ya itu soalnya besar Yang itu Ya abu-abu Ya itu Itu Nonton baca Agak kencang dikenang Ya agak kencang juga Besoknya Dan 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 Coba Silahkan siapa mau Mengkritisi Ayat Kayak tadi dikritisi kan Setiap mendapat kebuatan dari malaikat Masih bukan Tuhan Yesus mendapat kebuatan dari malaikat Masih bukan Tuhan Setiap yang ketakutan kepada malaikat Masih bukan Tuhan Yesus mendapat Takut kepada malaikat Masih bukan Tuhan Setiap yang mengakui Tuhan Masih bukan Tuhan Yesus mengakui Tuhan Masih bukan Tuhan Akal ini gimana? Satu Pertama Lalu Yesus itu Tuhan Masa Tuhan lapar? Ya dong Pertama Kedua Apa? Ayat Silahkan Kedua Kedua Sudah terpacar Kelihatan sekali Kan Kedua Siapa saja Siapa saja Boleh Silahkan Berpendapat Berpendapat Kedua Masa Tuhan Tuhan gak tahu musim Ya musim berbuah dong Ketiga Jadi kisahnya begini Yesus yang negas mendekat Lapar Dari jauh Yesus Ada orang Arah yang Sudah bedaun Dia mendekat Dia mendekat Katanya apa? Jangan-jangan ada buahnya Begitu Dia sampai disana Sudah sampai-sampai Mendekat Ternyata Ternyata Tidak ada buah Cuma daun-daun saja Sebab Memang musim Bukan musim Buah Saking kesannya Sudah lapar Capek-capek Mendekat Tidak ada buahnya Pohonnya dikutuk Jangan lagi seorang Tidak makan buah Pohonnya dikutuk Nah Ayo silahkan Kritisnya begini Pertama Kali Sudah Tuhan Masa Dan Tuhan Lapar Kedua Dan dari jauh Dia melihat Dari jauh Dia melihat Pohon Arah yang Sudah bedaun Dia mendekat Jangan-jangan Ada buah Kalau dia Tuhan Tanpa mendekat Mestinya dia Tahu Pohon itu Ada buah Atau enggak Ia dah Tahu Anda harus mendekat Begitu mendekat Ternyata tidak ada buahnya Wobatnya dikutuk Apa salahnya Pohon ini Kau belum musim buah Bagi Yesus Tahu musim buah Musim aja Dia enggak tahu Adan yang terakhir Ini menarik Kalau dia Tuhan Pada saat Dia lapar Mendekat Ternyata Tidak ada buahnya Kenapa Kenapa Dia tidak Perintahkan Oh Ibu Marah Keluar Tiba-tiba Nomor Buahnya Ya kan Sebagai Tuhan Dia bisa Perintah Kutublah Buah Malah Tuhan Tidak perlu dikutuk Apa salahnya Buah Jadi setiap yang merasa lapar Pasti bukan Tuhan Dia selesai lapar Setiap yang tidak tahu musim Pasti bukan Tuhan Dia tidak tahu musim buah Tapi bukan Tuhan Jika Yesus Tuhan Walaupun dari jauh Tanpa mendekat Dia tahu Buah Tidak Jika Yesus Tuhan Dia bisa Perintahkan Pada pohon arah Itu Mengeluarkan Buahnya Jika Yesus Tuhan Tidak perlu Pohon arah Tersebut dikutuk Kalau memang Bukan musim buah Yesus kecewa Ketika dia Keluar Ternyata Pohon arah Tersebut Tidak ada buahnya Tanya Tanya Berarti Yesus Bukan Tuhan Sebab mustahil Tuhan tidak Tahu musim Tentang kiamat Tanya Yesus Tuhan Kenapa Yesus Tahu kiamat Diambil Al-Quran Surat 31 Hanya Allah Tahu Tentang Yesus Tahu Kiamat Berarti Yesus Bukan Tuhan Ibat Yesus Tuhan Quran dipaksakan Yesus Tahu kiamat Padahal Di Bibel Di Alkitab Di Injil Ya Yesus Tahu Coba lihat Tentang Tentang Hari Dan saat Itu Tahu Malaikat Malaikat Di Surga Tidak ada Anak Pun Anak Pun Maksudnya Dia sendiri Tidak tahu Kecuali Bapak Saja Allah Saja Di sini Dia sendiri Tahu Tahu Malaikat Tahu Dia Tahu Hanya Allah Saja Bi Nah ini Ini lihat Tereka Yesus saling Ketika Disaling Kan Yesus Berdaya Kita tolong Ada Apat Menurut Injil Markus Keringkan Yesus Ketika Menghempuskan Napas Terakhir Eloi Eloi Lama Saba Tani Tuhanku Tuhanku Mengapa Kau Meninggal Menurut Injil Matius Bukan Itu Tereka Yesus Eli Lama Saba Tani Alah Alah Mengapa Meninggalkan Anak Menurut Injil Lukas Tereka Yesus Terakhir Bukan Itu Katanya Ya Bapak Kedalam Bangan Membesarkan Nyawaku Yohanas Menulis Lain Lain Tereka Yesus Terakhir Sudah Selesai Masa Yesus Mati Satu Kali Terakhir Bapak Kali Berbeda Berbeda Berarti Murid-muridnya Tidak Melihat Dan Mendengar Langsung Apa Yesus Keriak Itu Tuhan Pertama Siapa Siapa Yang Berani Mencabut Nyawa Tuhan Ini Keriak Yesus Untuk Biharkan Nyawanya Bagi Yang Itu Diserah Tuhan Tuhan Siapa Yang Berani Sama Tuhan Tuhan Masa Ada Manusia Ciptaannya Membunuh Tuhan Aneh Lepian Kalau Yesus Mati Untuk Menebus Dosa Katanya Yesus Mati Untuk Menebus Dosa Kalau Dia Mati Untuk Menebus Dosa Logikanya Tidak Perlu Bergerak Minta Tolong Pasrah Ikhlas Relah Ya Kan Memang Dipersiapkan Untuk Itu Tapi Mungkin Dia Minta Tolong Ini Menunjukkan Dia Tidak Relah Tidak Ikhlas Dibunuh Di Kayisan Tapi Dia Tidak Menurut Sos Kalian Berteriak Ini Kalau Dia Berteriak Tuhan 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 Mana Yang Dipanggil Dan Kalau Yang Berteriak Ini Si Yudas Iskariot Orang Yang Diserupakan Orang Orang Diserupakan Kalau Orang Diserupakan Sudah Sini Berteriak Minta Tolong Sama Tuhan Wajar Karena Dia Bukan Tuhan Bukan Bukan Tuhan Tapi Bukan Kalau Yesus Tuhan Berteriak Minta Tolong Tuhan Tidak Baca Jadi Ya Ini Terlihat Orang Iskariot Salim Yang Minta Minta Tolong Si Yudas Iskariot Yang Orang Yang Diserupakan Kata Al-Tuhan Tersebut Tapi Kata Orang Kias Tuhan Oh Kalau Yesus Ketakutan Itu Kan Karena Dia 100% Tuhan 100% Manusia Kok Itu Hampir Pasti 99% Berkejauhnya Begitu Kan Kalau Yesus Tanggung Sama Melekat Ladi Itu Karena Manusianya Bukan Tuhan Kalau Yesus Mati Manusianya Bukan Tuhan Yesus Tidak Bisa Berbuat Apa Tidak Bisa Menurut Tidak 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 Dia 100% Tuhan 100% Manusia Itu Jawaban Akal Akal Tidak Ada Dahlil Satupun Tertulis Yesus 100% Tuhan 100% Tidak Ada Itu Jawaban Akal 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 Untuk Membenarkan Yang Salah Dipaksakan Kalau Jawaban Apa Kata Yesus Kata Yesus Aku Dan Bapak Dalam Satu Lahan Dia Tidak Aku Tidak Seorang Diri Tapi Aku Bersama Dengan Dia Yang Mengutus Aku Aku Di Dalam Bapak Dan Bapak Di Dalam Aku Bapak Yang Di Dalam Aku Pada Saat Yesus Tidak Tahu Tuhannya Kemana Pada Saat Yesus Ketakutan Tuhannya Kemana Ada Malaikat Datang Allah Adian Rabi Tuhan Cabut Pada Saat Seperti Apa Yesus Tidak Tuhan 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 Selalu Menyertai Dia Dia Dan Allah Tuhan Tuhan Pada Saat Yesus Mati Tuhan Kemana Dia Dia Suka Takutan Tuhan 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 Bertanya Sebu Apa Sampaikan Silahkan Ini Teruskan Yang Panjang Bisa Dibaca Di Dalam Buku Saya Tadi Ini Pembelaan Spektakuler Malah Kuntur Islam Tebal 500 Teraman Lebih Jadi Ini Buku Ini Jadi Booming Karena Dipakai oleh Para Da'idai Untuk Menghadapi Para Misionaris Apalagi Hujatan Tuhan Pendeta Saifuddin Ibrahim Tadi Tadi Ada Yang Tidak Tidak Salah Tadi Itu Kan Ya Mungkin Car Sedikit Tadi Ini Bukunya Sebentar Ya Nah Ini Berbagai Ujatan Tuduhan Pendeta Saifuddin Ibrahim Yang Mantan Ustaz Lulusan Universitas Mormadia Surakarta Murtad Jadi Pendeta Kerjanya Setiap Hari Menghujat Islam Rata-rata Setiap Bulan 150 Orang Disi Dikris 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 Tapi Yang Mula Ditangkap Masuk Penjara Empat Tahun Tapi Baru Menang Bulan Di Bebaskan Bersara Bebas Mulai Lihat Bergerilyan Memurtad Memurtadkan Orang Islam Orang Sangat Halal Maksudnya Andara Untuk Gimana Di kanan Maksudnya Saya ganti Ganti Laptop Saya Bagaimana Saya Tidak 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 Sistem Kerja Laptop Oh Ini Saya Budi Ibrahim Kemana Suara Ini 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 Saya Tidak 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 Bukti Bukti Beliau Tetapi Tidak 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 Sat Ayat Al-Quran Yang Menunjukkan Muhammad Punya Mujizat Kalau Ada Mujizat Dalam Al-Quran Saya Masuk Islam Sekarang Juga Tunjukkan Sat Ayat Bahwa Muhammad Punya Mujizat Dalam Al-Quran Tetapi Apa Yang Saya Paca Di Al-Quran Tentang Mujizat Katakan Kepada Mujizat Bahwa Mujizat Itu Punusan Allah Dan Saya Adalah Orang-orang Yang Menanti Seperti Kamu Jadi Nabi Muhammad Sampai Sekarang Itu Sedang Menanti Mujizat Sudah